Intro Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Mengucap syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita Itu kita nyatakan dengan memakai berkat Tuhan Membawa kemuliaan bagi nama Tuhan Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku Saudara kita sama-sama tahu bahwa Cara menggunakan sesuatu seperti barang, peralatan rumah tangga atau yang lain Dengan tidak sesuai Akan dengan cepat merusak peralatan atau barang tersebut Sehingga pada puncaknya peralatan tersebut tidak dapat lagi dipergunakan oleh kita Saudara setiap peralatan ada tata cara pemakaiannya bukan Taukah saudara bahwa Tuhan senang memberikan berkat di dalam kehidupan kita Pernahkah saudara menyadari bahwa kita dapat saja Menyalahgunakan berkat Tuhan itu Sehingga berkat itu malah menjadi kutuk bagi kehidupan kita Saudara ingatlah firman Tuhan yang dikatakan di dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 17 Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna Datangnya dari atas Diturunkan dari Bapak segala terang Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran Pertanyaannya adalah Bagaimana kita memperlakukan berkat-berkat yang baik dari Tuhan tersebut Mari kita membaca Hakim-Hakim pasal 6 Ayat 1 sampai 10 Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel Karena takutnya kepada orang Midian itu Maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan Yakni gua-gua dan kubu-kubu Setiap kali orang Israel selesai menabur Datanglah orang Midian Orang Amalek Dan orang-orang dari sebelah timur Lalu maju mendatangi mereka Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka Dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza Dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel Juga domba Atau lembu Atau keledai pun tidak Sebab orang-orang itu datang maju Dengan ternaknya dan kemahnya Dan datangnya itu Berbanyak-banyak seperti belalang Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya Sekalian datang ke negeri itu untuk memusnahkannya Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat Oleh perbuatan orang Midian itu Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan Ketika orang Israel berserulah kepada Tuhan Karena orang Midian itu Maka Tuhan Mengutus seorang Nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka Beginilah firman Tuhan ala Israel Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir Dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir Dan di tangan semua orang yang menindas kamu Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu Dan negeri mereka kuberikan kepadamu Dan aku telah berfirman kepadamu Akulah Tuhan alamu Maka janganlah kamu menyembah ala orang Amori Yang negerinya kamu diami ini Tetapi Kamu tidak mendengarkan firmanku itu Sudara yang dikasih oleh Tuhan Kisah yang ditulis dalam firman Tuhan Secara jelas sekali Bahwa Tuhan Senang memberkati umatnya Dimana di dalam kisah ini Dikatakan mereka dapat menuai Namun Tetap saja mereka tidak dapat menikmati Apa yang telah mereka tuai Tentu ini lebih pahit Daripada tidak menuai Meskipun tidak menuai juga pahit Sudara kepahitan ini adalah konsekuensi Dari pilihan kehidupan mereka Menjauh dari sumber berkat itu Yaitu Tuhan sendiri Sudara apakah pesan firman Tuhan bagi kita Yang pertama Perbuatan-perbuatan dosa kita Merupakan kejahatan di mata Tuhan Dan Semuanya itu pada akhirnya Membuat sia-sia Berkat yang Tuhan sediakan Bagi kita Sudara firman Tuhan berkata demikian Setiap kali orang Israel selesai menabur Datanglah orang Midian Orang Amalek Dan orang-orang dari sebelah timur Lalu maju mendatangi mereka Berkemahlah orang-orang itu sekitar daerah mereka Dan memusnahkan hasil tanah itu Sampai ke dekat Gaza Dan tidak meninggalkan bahan makanan Apapun di Israel Juga domba atau lembu atau keledai pun tidak Sebab orang-orang itu datang Maju dengan ternaknya Dan kemahnya Dan datangnya itu berbanyak-banyak Seperti belalang Orang-orangnya dan unta-untanya Tidak terhitung banyaknya Sekaliannya datang ke negeri itu Untuk memusnahkannya Sehingga orang Israel Menjadi sangat melarat Oleh perbuatan orang Midian itu Lalu berserulah orang Israel Kepada Tuhan Sudara bayangkan Orang Israel menuai Tapi pada akhirnya Orang Israel itu menjadi sangat melarat Sudara bagaimana mungkin Mereka itu menuai Tapi pada akhirnya mereka itu melarat Yaitu karena mereka Melakukan kejahatan Di mata Tuhan Sehingga berkat yang Tuhan berikan kepada mereka Menjadi sia-sia Sudara apa yang dikisahkan disini Adalah sebuah tindakan fisik Daripada bangsa Midian Menghabisi seluruh hasil bumi Termasuk ternak orang Israel Sampai orang Israel melarat Tetapi Sudara Semua itu Adalah hal yang diizinkan Tuhan Supaya orang Israel tahu Bahwa Tuhan lah Yang memberikan berkat Dan berkat itu Harusnya dipakai Sesuai Dengan maksud Sang pemberi Yaitu Tuhan sendiri Jikalau tidak Maka berkat itu Akan tidak berguna Dan tidak dapat dinikmati Sudara Hari ini kita sebagai orang percaya Sudara Tuhan sangat senang Memberkati hidup Sudara dan saya Tuhan kita Selalu Tuhan yang memberi Tuhan kita Tuhan yang memberi Dengan murah hati Dengan berkelimpahan Bahkan dia bisa memberi Apa yang kau tidak minta Bahkan seringkali Engkau lupa minta Tapi dia tidak lupa memberi Pertanyaannya adalah Bagaimana respons kita Kepada berkat yang Tuhan berikan Kepada kita Atau lebih tepat Bagaimana sikap kita Kepada Tuhan Apakah kita Menjadi orang Yang membalas kebaikan Tuhan Dengan kejahatan Di mata Tuhan Sudara yang kasih dalam Tuhan Ketika kita berlaku Seperti itu Maka Sudara Berkat yang Tuhan berikan Kepada kita Kita melakukannya Dengan menyalahgunakannya Sudara ketika kita Menyalahgunakannya Berkat itu Bisa menjadi Kebinasaan dalam hidup kita Sudara yang kasih dalam Tuhan Ada banyak berkat Yang Tuhan berikan kepada kita Di antaranya Di antaranya uang Di antaranya makanan Di antaranya Kesenangan hidup kita Dan lain sebagainya Sudara ingatlah Ketika engkau dan saya Tidak memperlakukan berkat Tuhan Sebagaimana yang Tuhan maksudkan Bagi kemuliaannya Berkat itu Akan membawa kesusahan Dalam hidupmu Dan hidupku Mari Sudara Kita mensyukuri Kebaikan Tuhan Dalam berkat-berkatnya Dengan memakai berkat itu Sebagaimana maksud Tuhan Agar kita Boleh hidup Dan hidup itu Memuliakan nama Tuhan Yang kedua Sudara ketika kita hidup Di dalam dosa Maka kita itu Bagaikan domba yang sesat Mengambil jalan kita sendiri Kita tidak mengikuti gembala Sehingga Kita ini hidup Tanpa perlindungan Dari ancaman bahaya Sudara firman Tuhan Berkata begini Maka Tuhan mengutus Seorang nabi Kepada orang Israel Yang berkata kepada mereka Beginilah firman Tuhan Ala Israel Akulah Yang menuntun Kamu keluar dari Mesir Dan yang membawa kamu Keluar dari rumah perbudakan Aku melepaskan kamu Dari tangan Orang Mesir Dan dari tangan Semua orang yang menidas kamu Bahkan aku menghalau Mereka dari depanmu Dan negeri mereka Aku berikan kepadamu Dan aku telah berfirman Kepadamu Akulah Tuhan Alamu Maka janganlah kamu menyembah Ala orang Amori Yang negerinya kamu Diam ini Tetapi kamu tidak Mendengarkan Firmanku itu Sudara ketika Ala Menasehati Orang Israel Yang hidup Dalam kejahatan Dalam dosa Dengan menyembah Ilah-ilah Orang Amori Maka Tuhan Itu mengingatkan Mereka Bahwa Tuhan lah Yang telah Menebus mereka Membawa mereka keluar Dari tanah perbudakan Di Mesir Bukan hanya Membawa keluar Dari tanah perbudakan Tuhan Menyediakan tempat Yang baik Bagi mereka Tempat itu Bukan tempat yang kosong Sudara Itu sudah ada penduduknya Tetapi Tuhan Berkenan memberikan tempat itu Kepada umat pilihannya Sudara kalau tempat itu Kosong Ketika umat Tuhan datang Mereka harus Berjeri lelah Untuk Menggemburkan tanah Untuk Membuat lapang Tempat Dimana mereka harus tinggal Tetapi karena disana Sudara penduduk Maka orang Israel tinggal masuk Kedalamnya Supaya mereka bisa Hidup dengan baik Tetapi sudara Orang Israel Bukannya Hidup Mensyukuri Kebaikan Tuhan Tetapi Mereka Menyembah Ilah-ilah Amor yang Tidak pernah Berbuat apapun Kepada mereka Sudara Yang dikasih oleh Tuhan Mereka Bagaikan domba Yang sesat Tidak lagi Mau ikut Gembalanya Padahal Sudara Gembalanya Membawa mereka Ke padang rumput yang hijau Gembalanya Membawa mereka Ke air yang tenang Gembalanya Memimpin mereka Di jalan kebenaran Mereka tidak Kekurangan apapun Karena Tuhan Adalah gembala mereka Sudara yang kasih dalam Tuhan Bagaimana dengan kita Sudara Sudara jikalau Kita ingin merenungkan Firman Tuhan hari ini Tuhan juga berbicara Kepada kita Engkau telah kutebus Dari hidup yang lama Yang dikuasai dosa Yang dikuasai maut Aku menebus engkau Dengan darahku yang mahal Dan aku Memberikan kamu Hidup yang kekal Bukan moga-moga Hidup yang kekal Kuberikan kepadamu Dulu Kamu adalah Orang yang dimurkai Allah Tetapi aku Mengangkat engkau Menjadi anak-anakku Dan aku Memberkati engkau Dengan kelimpahan Berkat yang tidak dapat Diberikan oleh dunia ini Tetapi Tuhan katakan Jangan berbuat dosa lagi Jangan engkau Melenseng ke kiri Dan ke kanan Tetapi engkau Ikutlah gembala yang baik Gembala yang baik Menyerahkan nyawanya Bagai domba-dombanya Dia adalah Yesus Kristus Sudara Bagaimana respon sudara Sudara yang dikasih oleh Tuhan Ketika kita Hidup Semau kita sendiri Hidup dalam dosa Menyimpang dari Kebenaran firman Tuhan Sudara kita harus ingat Firman Tuhan berkata Kamu itu bagaikan Domba yang sesat Yang mengambil Jalannya sendiri Dan sudara tahu Sebuah gambaran Yang sangat mengerikan Ketika domba itu sesat Sudara Dia menjadi Tanpa perlindungan Dari ancaman bahaya Sudara panggilan Tuhan Panggilan gembala kita Mari datang kepadaku Adalah panggilan kasih Karena dia tahu Tanpa gembala yang baik Engkau dan saya Tidak ada perlindungan Dalam hidup ini Ancaman bahaya Siap menghadangmu Dan engkau tidak berdaya Sudara mari kita dengarkan Panggilan gembala kita Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus Sudara dia membuktikan Dia mengasih engkau dan saya Dia menanggung dosamu Dan dosaku di atas keus salib Dan dia bangkit pada hari ketiga Memberikan kau hidup Memberikan aku hidup Sudara mari Kita jangan bagikan domba yang sesat itu Tapi kita menjadi domba Yang menurut Kepada Penebus kita Tuhan kita Yesus Kristus Mari kita berdoa Bapak kami surga terima kasih Untuk kebenaran firman Tuhan Biarlah Tuhan berbicara kepada kami Biarlah engkau yang berbicara Engkau yang memanggil kami Dan kami rela kembali Berdekat kepadamu Hidup bagi engkau Bersyukur untuk berkat Tuhan Dan memakainya Bagi kemuliaan nama Tuhan Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih Tuhan Yesus kami berdoa 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 Terima kasih Tuhan Yesus kami berdoa